Intro Permohonan terdakwa dan saudara sudah dijawab secara langsung lagi menjadi satu termasuk permohonan lisan tadi ya untuk perubahan acara sidang ya sudah dijawab Surat permohonan yang saya maksud adalah apabila di kemudian hari sidang online ini dikehendaki diubah menjadi offline silahkan adukan permohonan kan begitu Surat itu sudah kami kirim ke Magis Hakim kemarin Sudah kami kirim lewat penasehat hukum dan kita punya tanda terimanya Surat permohonan sudah kami kirim ke Magis Hakim, ke Mahkamah Agung, dan ke Komisi Yudisia Baik ya, saudara terdakwa, di dalam berkas ini Majelis Hakim belum melihat ada surat itu Majelis Hakim Saya tidak tahu kalau di berkas yang lain Ya lupa di maaf Majelis Hakim ada yang terima dari bagian administrasi pengadilan Yang kami sudah serahkan surat tersebut dan saya sebagai terdakwa tidak bersedia di sidang secara online Maaf, beribu maaf, karena ini menyangkut nasib saya Saya sudah tiga bulan di penjara, saya ingin pengadilan ini berjalan fair Saya ingin pengadilan ini berjalan dengan saya mendapatkan hak saya dan kebebasan saya untuk hadir di ruang sidang Kalau jaksa dan penuntut umum beramai-ramai jumlahnya lebih dari 20 orang bisa menghadir di ruang sidang Kenapa saya soalnya diri harus dihalang-halang untuk hadir di ruang sidang Terima kasih Majelis Hakim Saya tetap memohon untuk bisa dihadirkan di ruang sidang Dari awal sidang sampai di akhir keputusan nanti Terima kasih Jadi demikian jawaban Majelis Hakim tetap satu Sidang hari ini karena tidak ada kendala Kendala teknis maupun apa Ini oke kendala teknis terakasi Tapi dasar hukum dari persidangan ini hanya berdasarkan SEMA Di Amerika itu undang-undangnya dulu diubah Majelis Hakim Tidak bisa undang-undang diubah-ubah dengan aturan di bawahnya Itu pertama syarat sidang online itu Di seluruh dunia terjadi Kami paham, kami ini mengerti hukum, kami punya wawasan tentang itu Kita kan semua bukan orang bodoh Tetapi undang-undang harus diubah dengan undang-undang Bukan dengan undang-undang peraturan di bawahnya Tidak bisa Majelis Hakim menyarankan uji di Mahkamah Agung Mahkamah Agung yang mengeluarkan di uji Mahkamah Agung Itu kan namanya konyolan itu pertama Yang kedua Di Amerika itu ada syarat-syarat lain Syarat utamanya untuk bisa dilakukan sidang online Adalah persetujuan dari terdakwa Terdakwa sudah menyampaikan tidak setuju Kalau ini dipaksakan juga mulai dari awal Kita ini melanggar prinsip negara hukum Kita ini orang hukum Untuk apa kita berbaju berjubah hukum ini Kalau kita langgar hukumnya Jadi kita tegakkan saja undang-undang Karena itu kewenangannya ada di Majelis Hakim Kalau Majelis Hakim pun tidak menegakkan undang-undang Bagaimana keadilan bagi terdakwa untuk kita dapatkan Pada kesempatan-kesempatan di persidangan kemudian Itu yang prinsip Prinsip utama Keadilan Ini adalah pengadilan Ini bukan sekedar persidangan Untuk penghakiman dan penghukuman Ini pengadilan Bersikap adil adalah Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Baik ya Terima kasih ya Tambahan musulannya Bahwa Majelis Hakim Bertetap pada Hasil musawarah hari ini Sidang akan dilanjutkan secara online Demikian Kalau demikian Majelis Hakim Kami tidak akan mengikut sidang online Kami tidak akan mengikut sidang online Mohon maaf Saya bicara dulu Tidak Mohon maaf Biarkan sidang online Biarkan sidang online Maaf Majelis Hakim Kalau mau dipaksakan sidang online Saya menyatakan diri Tidak mengikuti sidang Sidang sama tembok Saya akan keluar dari ruang ini Dan saya tidak akan mengikuti sidang Saya mohon maaf Apalagi pengajar saya sudah Menyatakan juga Tanpa tekanan Bahwa saya Tidak akan mengikuti sidang online Dan sidang hari ini Saya tidak akan mengikuti Dengan demikian Saya akan keluar dari ruangan ini Mohon maaf Terima kasih Silahkan dimatikan Karena harus dimatikan Harus dimatikan Di ruang ini harus dimatikan Terima kasih Dari mana sih Tidak akan menjaga dulu Tidak akan menjaga dulu Tidak akan menjaga dulu Tidak akan menjaga dulu Tidak pernah disidak Anda pernah dua Tidak akan menjaga dulu Terima kasih Saya menghubung sebarang kesel, artinya jangan dicampur, ini urusan hukum. Anda kesatkan hukum apa-apa, luangkah, saya apa tahu? Dia bukan saya menyatakan perubahan, anda tidak memaksa, ini hak saya. Saya sudah selesai, saya membalik kesel. Terima kasih. Saya menghubung sebarang kesel, saya menghubung sebarang kesel, saya menghubung sebarang kesel. Saya menghubung sebarang kesel, 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 saya menghubung sebarang kesel. Saya menghubung sebarang kesel, 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 saya menghubung sebarang kesel. Terima kasih.